Halo semuanya, selamat malam. Pada hari ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana menggunakan extension pada bahasa pemrograman Dart yang pastinya akan memudahkan kalian dalam mengoding aplikasi dengan pelatar nanti. Nah, apa itu extension? Supaya lebih jelas, saya akan menunjukkan latar belakang permasalahannya dulu ya. Pertama-tama, disini saya sudah membuat satu buah aplikasi sederhana. Jadi disini cuma ada main page. Terus main page-nya sendiri itu cuma ada text ya. Disini text, center. Lalu yang ditampilkan itu satu buah variable, integer, cx. Isinya min 10. Tekstilnya saya kasih 40. Jadinya tampilnya seperti ini. Nah, sekarang permasalahannya seperti apa? Ketika kita membuat aplikasi di Flutter, terkadang kita tuh perlu fungsi tambahan yang belum ada di Dart-nya sendiri. Contohnya apa? Misalnya ya, saya punya integer. Isinya minus 10. Nah, saya ingin buat fungsi yang otomatis membuat kebalikannya. Jadi kalau minus 10 itu jadi 10. Dan yang 10 itu jadi minus 10. Nah, biasanya kan kita akan buat satu buah kelas. Misalnya namanya integer utility. Disini, kelas. Integer util. Lalu kita buat static method. Disini integer kembaliannya. Dia akan minta integer-nya. Disini nanti kita return number dikali 1. Dengan demikian, kita disini bisa begini. Integer util. Titik negate dalam kurung CX. Terus titik to string. Nanti kalau kita save. Ya berubah jadi 10 ya. Disini kalau saya ganti jadi 10. Disave. Ya jadi minus 10. Nah, biasanya kita seperti ini nih. Sekarang di Dart, di versi yang 2.6. Ini ada yang namanya extension. Extension ini tuh bisa diibaratkan kita nambahin fungsi ke dalam kelas yang udah ada. Contoh ya, si integer itu kan udah dibuatin sama si Dart nih. Nah, saya mau nambahin si fungsi ini nih. Nah, gimana caranya menggunakan extension? Caranya seperti ini. Ini saya hapus ya. Ini hapus. Kita kasih X dulu aja. X to string. Nah, disini kita buat extension-nya. Misalnya integer extension. On, kita masukkan ke kelas integer. Lalu disini kita buat si method-nya. Dia akan mengembalikan integer kan. Namanya itu negate. Dalam kurung. Nah, yang akan dia kembalikan itu adalah Min 1 dikali dengan object-nya dia, si integer-nya. Nah, untuk menunjuk ke object-nya atau integer-nya, kita gunakan keyword this. Nah, dengan menggunakan si extension ini, sekarang kita bisa ubah, ini tuh X titik negate. Nah, jadi ada ya sekarang negatnya. Titik, itu string. Sekarang kita ubah ini jadi minus 5, kita save, jadi 5. Jadi sama ya, seperti tadi, hanya saja dia sudah ter-include di integer-nya sekarang. Nah, kalau kalian lihat, disini extension-nya masih ada kriwal-kriwal biru ya. Kalau kalian lihat, ini ada warning atau peringatan bahwa si extension method itu tidak support sampai 2.6. Jadi, kita diminta untuk mengupdate si SDK constrain-nya. Nah, ini kalian bisa klik di quick fix. Diklik aja. Update SDK constrain. Nah, nanti si pubspec YAML-nya itu berubah nih. Dia jadi 2.6. Tadinya 2.1. Kalau saya ctrl Z, ya tadinya 2.1. Sekarang jadi 2.6. Nah, sekarang kalau kalian save, itu kadang masih error. Tergantung kalian punya SDK sudah berapa yang di komputer. Kita coba ya. Disini saya save. Nah, kalian bisa lihat ya. Disini version solving-nya failed. Karena yang di saya itu adalah 2.6.0 def.4.0 flutter blablabla. Seperti ini. Nah, jadinya kita copy aja ini. Ya, biar gampang. Ini copy aja. Copy. Kita ganti. Kita save lagi. Nah, sekarang sudah benar ya. Exit code 0 berarti dia berhasil. Tidak failed lagi. Nanti kalau kalian balik lagi ke sini, sudah hilang tuh. Si kriwal-kriwal biru tadinya ya. Oke. Hal kedua yang saya ingin tunjukkan pada kalian adalah seperti ini. Kita dapat membuat metode untuk menerapkan operator yang belum ada di class yang akan kita tambahkan. Untuk contohnya, kalau di class string, itu kan kita harus seperti ini nih. Bilangan plus x.negade. Kita nggak bisa seperti ini kan. Karena nggak ada operator done disini. Nah, saya mau tambahkan operator done ini untuk menambahkan si bilangan ini. Lalu secara otomatis saya berikan spasi di tengahnya. Nah, sekarang kita buat extension, string extension, on string. Disini dia akan mengembalikan string, operator, done. Dalam kurung, string other. Other itu adalah operan yang ada di sebelah kanannya ya. Jadi kalau bilangan done, x.negade.toString, other-nya itu si x.negade.toString. Jadi disini dia akan mengembalikan this. Saya gabung, terus saya kasih spasi, lalu other. Sekarang udah nggak error ya. Saya save. Nah, dia udah ada otomatis spasinya ya. Kalau nggak kelihatan, saya kasih strip deh. Nah, permasalahan berikutnya adalah bagaimana kalau saya ingin menambahkan extension untuk si double juga, yaitu si negate. Nah, normalnya kan kalian bisa bikin seperti ini ya. Ini cara langsungnya ya. Extension double extension, double extension, on, double, double, negate. Dalam kurung, kita kembalikan, min 1 dikali this. Nah, kalau seperti ini, saya bisa ganti disini, double ya. Saya save, jadi 5,0. Jadi sekarang saya punya double dan integer. Tapi kan ini jadi banyak duplikasi ya. Kita buat lagi, buat lagi, belum nanti kalau ada tipe lainnya lagi. Nah, kita bisa gabung nih, si integer sama si double extension ini. Cara gabungnya seperti apa? Caranya seperti ini. Jadi extension number extension. Nah, kenapa number? Karena integer dan double itu adalah turunan dari number. Jadi disininya, saya kasih tahu bahwa si number extension ini hanya berlaku untuk tipe yang merupakan turunan dari number. Lalu extension ini saya pasang di kelas number. Tipe kembaliannya itu adalah T ya. Karena tergantung si tipenya. Kalau integer ya integer, kalau double ya double. Jadi dia tipe kembaliannya T. Lalu fungsinya sama saja. Seperti ini ya. Jadi ini udah nggak perlu lagi. Kita hapus. Ini saya ganti jadi integer. Lima. Ini saya ganti double. Lima, nol. Jadi sama saja ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa buat untuk list ya. Seperti ini. Misalnya saya punya list of integer. Namanya my list. Isinya ada satu, dua, dan tiga. Cip out F dulu ya. Lalu di bawahnya. Saya mau buat extension untuk mengambil nilai tengahnya. Extension. List extension. Di sini kita bisa pasang tipe list-nya. T. Karena list itu kan bisa list of integer, list of double, list of apa. Jadi kita pasang T. On-nya kita pasang di kelas list. Nah, extension-nya itu apa? extension-nya itu namanya get.meet.element. Nah, nanti yang di-return itu adalah kalau si list-nya itu ternyata list kosong, maka yang dikembalikan itu adalah null. Tapi kalau dia tidak list kosong, maka yang dikembalikan itu adalah this, yaitu list-nya. Yang ke index-nya itu berarti this, titik length, saya bagi dua. Jadi panjangnya kalau dia tiga, berarti saya ambil index-nya itu tiga bagi dua, satu setengah. Kita ambil yang satu. Tapi kan nggak mungkin ada index yang setengah-setengah. Seperti itu kan, berarti kita urung titik floor. Jadi kita buletin ke bawah. Kalau satu setengah jadi satu. Kalau misalnya ada tiga elemen, berarti kan index-nya 0, 1, 2. Tengahnya itu satu ya. Kita titik koma. Oh iya, di sini. Untuk penamaan di dart, hurufnya huruf kecil depannya untuk property dan method. shift-out F. Kita save dulu. Kita ke atas ya. Di sini, saya ganti. Jadi, my list titik meet element titik to string. Kita save. Dapat ya, dua. Kalau misalnya, kita kosongin. Ya, kembaliannya 0. Ini kriwal biru kita ganti aja final di sini. Ya, seperti ini. Kalau misalnya saya kasih kenap, dia ambil tengahnya itu yang ini ya. Berarti yang tiga. Karena dia empat, dibagi dua. Dapatnya index kedua, 0, 1, 2. Ambilnya tiga. Kalau kalian mau ubah, jadi ngambilnya dua, ditambah tiga, dibagi dua, juga boleh. Jadi dua setengah. Itu gimana kalian ya, nanti decoding-nya. Oke, jadi seperti ini, cara penggunaan extension di bahasa Dart. Saya harap, ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi kalian, supaya kalian dapat membuat aplikasi Flutter-nya itu juga jauh lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa.